Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Vale, belajar senang, cara muda, ulangan bisa. Hari ini kita bakalan bahas tentang tekanan serpadat, tapi sebelum lanjut, jangan bantu klik like, subscribe, dan juga share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan cara cepat untuk mengerjakan soal-soal matematika atau fisika. Ya, jadi untuk materi tentang tekanan ini, itu sebenarnya ada dua ya guys ya, yaitu ada tekanan serpadat dan juga ada tekanan serjair. Nah, tapi kalau saya gabungkan itu menjadi durasinya sangat panjang ya guys ya, jadi aku bagi menjadi dua video. Ini adalah video bagian ke-1 yaitu tentang tekanan serpadat, untuk tekanan serjair akan saya abad di video berikutnya. Nah, yang pertama kita kepengertiannya terlebih dahulu, tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda. Jadi, tekanan itu menyatakan besar gaya persatuan luas. Nah, perumusannya sebagai berikut, nah itu perumusnya adalah P sama dengan F per A. P-nya pakai huruf kecil ya guys ya, itu adalah tekanan. Nah, satuannya itu ada dua, bisa menggunakan pascal, bisa menggunakan Newton per meter kuadrat. Oke, seperti itu. Lalu F-nya itu adalah gaya, satuannya Newton, lalu A itu adalah luas bidang permukaan ya guys ya, dengan satuannya meter persegi. Nah, kita ke contoh soalnya agar kita lebih paham tentang materi tekanan serpadat ini. Sebuah benda memiliki gaya 120 Newton pada bidang seluas 1,5 meter persegi. Tentukan besar tekanan benda padat tersebut. Nah, kita ke pembahasannya. Diketahui F-nya adalah 120 Newton dengan A-nya adalah 1,5 meter persegi. Ditanya P atau tekanannya ya. Kita jawab P sama dengan F per A. Jadi ini mudah banget guys, kita cuma tinggal memasukkan angka yang tadi sudah diketahui. Jadi, 120 per 1,5 hasilnya ada 80 Newton per meter persegi. Seperti itu. Kita ke contoh soal yang kedua. Ini adalah tentang pilihan ganda ya. Sebuah peti kayu berbentuk balok berukuran luas 0,5 meter persegi. Dan memiliki berat sebesar 400 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka tekanan yang dihasilkan ya adalah, Nah, itu ada pilihannya ya, ada 4. Ada 200 Newton per meter persegi, 400 Newton per meter persegi, 600 Newton per meter persegi, atau 800 Newton per meter persegi. Kita ke pembahasannya. Diketahui A atau luas bidang permukaannya itu adalah 0,5 meter persegi, F-nya adalah 400 Newton. Ditanya adalah tekanannya atau P. Nah, kita jawab. Sama dengan yang tadi, kita cuma perlu memasukkan angka yang sudah diketahui. Yaitu F-nya adalah 400 Newton, A-nya adalah 0,5 meter persegi. Nah, kita masukkan. Kalau sudah kita hitung, hasilnya adalah 800 Newton per meter persegi. Atau yang benar adalah oksi D ya, jawabannya. Nah, ini ada referensi soal. Coba dijawab dan dituliskan jawabannya di kolom komentar ya, guys. Pertanyaannya adalah, Sebuah benda padat dengan luas 2,3 meter persegi, dengan tekanan 132 Newton per meter persegi. Tentukan berapa besar gaya yang diperlukan oleh benda tersebut. Jadi, ini dibalik ya, guys ya. Kalau tadi itu yang ditanyakan adalah tekanannya, yang ini ditanyakan adalah besar gaya atau F-nya ya, guys ya. Sebenarnya mudah banget materi tentang tekanan ini, asalkan kalian hafal rumusnya yang tadi itu, yang sudah saya berikan di video yang awal-awal tadi ya, guys ya. Ya, begitu saja penjelasan saya tentang tekanan zat padat. Untuk kalian yang belum paham tentang materi matematika atau fisika yang lain, boleh ditulis di kolom komentar ya, guys. Agar aku bisa bahas di video-video berikutnya. Atau kalau ada foto tentang soal matematika atau fisika yang Anda tidak paham, boleh dikirim di Instagram aku, at valerionatan underscore 02, agar aku bisa bahas juga di video-video berikutnya. Yang penting jangan lupa untuk klik like, subscribe, lalu share ke teman-teman kalian, dan juga komen sebanyak-banyaknya di channel Stati with Vale. Kita berjuang bersama-sama ke seribu subscriber ya, guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax